ya Allah, sumpah aku baru kali ini sih oke, skip Halo Assalamualaikum, it's Tia Ritz here jadi di video kali ini aku bikin video review tentang produk makeup yang super duper murah parah, ini cocok banget sih menurut aku buat kalian, para pelajar tapi emang pengen full makeup pengen beli-beli makeup tapi yang cocok gitu untuk kantong pelajar, please ini kayaknya bisa jadi jawaban kalian, for your information ini aku gak di endorse it's not a sponsored video aku bener-bener honest review, jadi please tonton ini sampai habis semoga ini bisa membantu oh by the way, maaf banget aku backgroundnya kasur aku, maaf ya karena kebetulan lightingnya bagusnya disini gitu, mohon maaf ya jadi please mau ini aja kan kosan, kayak spotnya kecil gitu loh langsung aja ke tutorialnya hope you guys like it tapi sebelum ke tutorialnya, aku pengen kasih tau dulu nih ke kalian barang-barang apa aja yang aku beli di Madam G by the way, ini aku semuanya beli di Shopee di official store yang ada dan kebetulan waktu itu lagi diskon oke, jadi yang pertama aku beli eyeshadow palettes ini tuh namanya Natural Glam eyeshadow palettes ini harganya kalau salah Rp75.000 yap, bener jadi ini tuh harganya Rp75.000 tapi aku beli lagi diskon jadi cuma Rp67.500 selanjutnya aku beli BB Cushionnya ini tuh namanya Madam G Total Cover BB Fame Cushion jadi ini tuh klaimnya katanya Total Cover jadi coba ntar kita cek apakah benar dia coveragenya bagus jadi ini tuh 2 in 1 dia dapet eyeliner dan mascara harganya dari yang Rp30.000 aku beli lagi diskon jadi Rp27.000 dan kalau cushionnya ini aku tadi lupa kasih tau ya cushionnya harganya Rp75.000 tapi aku beli lagi diskon juga jadi Rp71.250 yaudah kita buletin Rp71.000 next aku beli ini ada contour powder make it sharp in shade 01 harganya cuman Rp16.200 dari yang harga Rp18.000 ini ada highlighternya tara, highlighter Madam G Blinded by Drama aku beli 03 harganya Rp35.000 ini ada lipstick ini tuh namanya lip liquid kalau nggak salah ya, lip liquid ini tuh harga normalnya cuman Rp30.000 tapi aku beli lagi diskon jadi Rp27.000 ada tara ini blush on packagingnya bening mengingatkanku sama ciklit emina ciklit ya nggak sih mirip-mirip gitu cuman kayaknya ini lebih gede harganya aku beli cuman Rp18.000 itu harga normal aku beli jadi cuman Rp16.200 terus ada loose powder ini tuh namanya banana lucu banget nih sih banana loose powder aku beli shade yang 03 harga normalnya Rp28.000 aku beli lagi diskon jadi cuman Rp23.000 next ini aku beli brows pencil harganya berapa ya Rp6.000 kalau nggak salah ya aku beli Rp6.000 dari yang harga Rp7.800 tapi sama aja termasuk murah sih kalau Rp7.000 parah murah banget aku beli dua ini shade yang grey sama dark brown kalau nggak salah terus ini sih yang aku penasaran ini tuh kayak liquid eyeshadow namanya beauty blink fame yap harganya Rp19.000 waktu itu aku udah sempet swatch di tangan aku sih kayak bagus sih dia tuh nggak ngegeser kayak wow aja gitu Rp19.000 btw ini aku udah pake moisturizer maafkan aku kalau banyak bekas jerawat karena kemarin sempet lagi jerawatan gitu tuh jadi ini tinggal bekasnya aja sebenernya bagus sih kalau misalnya ada bekas jerawat gini jadi aku enak nge-reviewnya gitu keliatan kan pasti dia bakal nge-cover apa nggak karena disini claimnya tuh total cover jadi ntar kita bakal liat apakah merah-merah ini bakal ketutup pake BB Cushion ya packaging si BB Cushion-nya tadaaaan aku suka sih sama desain makeupnya tuh kayak yang Barbie Princess gitu ngerti nggak sih? kayak elegan aja sih cewek banget gitu ini tuh aku shadenya 02 dia tuh agak susah keluar sih jadi kayak harus diteken-tekan gitu dan ya tuh keluarnya kayak cuman segini gitu oh warnanya cukup kegelapan sih kalau di kulit aku ntar aku mau ambil kaca dulu deh cukup nutup sih sebenernya yang ini cuman masih keliatan coba yang satu ini ya aku ambil agak banyak gitu oh oke oke ternyata dia emang cover kita blend coba ya apakah dia ngebuka lagi sumpah ini warnanya di aku dia orange banget sih dan agak gelap banget jauh katanya nggak sih di kamera keliatan kok tuh liat beda banget kan sama kulit aku hmm salah warnaku nggak beli concealer lagi jadi kayaknya aku bakal cheating ya aku ntar bakal pake concealer aku sendiri untuk claim-nya yang total cover emang bener sih liat dia ada blurring efeknya sih jadi pori-pori aku tuh kayak kayak bener-bener nggak keliatan gitu kayak mukaku langsung mulus gitu aja dan menurut aku dia finishingnya lebih ke glowing liat tuh sebenernya aku harus gedein banget maaf ya aja no so far aku masih suka-suka aja sama teksturnya cuman yang aku nggak suka warnanya doang sih karena aku salah milih warna coba kita agak tunggu sebentar gitu dia nge-setnya kayak gimana ke muka aku kayak aku udah bilang kan ke kalian kalau misalnya aku bakal cheating pake concealer dari Maybelline yang fit me karena kalau in real life ini jujur ini muka aku jadi kayak kusam banget sih kalau di kamera mungkin nggak terlalu keliatan cuman kalau aslinya ini jelek banget muka aku kayak orang banget gitu menurut aku BB Cashew-nya ini aman banget kalau dipake untuk kulit kering karena dia ada efek glowingnya jadi nggak keliatan muka kalian tuh kering, kerontang bahkan keliatannya kayak lebih sehat gitu dia ada sedikit moisture walaupun dia ada sedikit moisture-nya gitu tapi ini masih aman dipake buat yang jenis kulitnya kering paling kalian tinggal set aja pake bedak dan di-baking di bawah gitu aku mau pake loose powder ini banana loose powder aku pake yang shade 03 oke jadi aku bakal fokusin di bawah mata aku dulu jadi si loose powder-nya ini menurut aku ada coverage-nya sih jadi cukup berat tuh lihat untuk aku yang anaknya gue natural aku nggak terlalu suka sebenernya sama loose powder yang emang coverage-nya tuh ada banget tuh tapi kalo misalnya kalian suka yang full coverage mungkin kalian bakal suka banget sama loose powder-nya ini liat bekas jerawat aku tuh langsung ketutup banget pake loose powder-nya misalnya si bedak tabur ini dia lebih ke yang pink undertone sih tapi si loose powder-nya bikin makeup aku alus banget sih liat deh hmm pori-pori aku tuh kayak bener-bener nggak keliatan kayak alus banget kayak kulit bayi next kita beralih ke bagian permataan nih liat dia tuh ada 18 shade warnanya cantik-cantik banget sih menurut aku jadi dia ada warna transisinya juga banyak dan pemilihan warna shimmernya juga banyak gitu aku mau pake warna yang ini shade dream untuk dijadiin warna transisi oke dia powdery banget tuh liat jadi aku saranin kalian kalo misalnya pake eyeshadow ini pas kalian swipe dari palletsnya kalian harus gini-giniin karena kalo misalnya kalian langsung aplikasiin ke mata kalian pasti dia bakal false out gitu loh dan jadinya berantakan menurut aku eyeshadownya juga kayak nggak yang susah-susah banget sih di blendnya dan warnanya cukup keluar jadi buat kalian yang pemula dan pengen beli eyeshadow pallet yang murah aku saranin beli ini kayaknya masih oke deh warna transisinya udah lanjut aku pengen pilih warna yang lebih gelap lagi aku pake warna yang ini yang joy taro di crease eh by the way aku tiba-tiba merasakan muka aku tuh kayak yang kenceng gitu mungkin karena bedaknya udah nge-set banget sih di mukaku oke terus aku pake warna yang sama untuk di bagian bawah mataku pake warna dream tadi aku mau fokusin di ujung mata aku pake warna yang lebih gelap yaitu pake yang joy tadi cuma sih jujur ini eyeshadow palletnya kalian harus banget punya ya menurut aku karena warnanya kayak lumayan gitu 75 ribu cuy nah untuk shimmernya karena aku punya liquid eyeshadownya jadi aku pake ini aja gak pake warna-warna shimmer dari si pallet ini karena aku kepo banget sih waktu itu aku udah pernah swatch pas ini paketnya dateng aku langsung swatch gitu karena aku sekepo itu sama liquid eyeshadownya terus waktu itu aku swatch dan dia bener-bener langsung nge-set mempel banget di kulit aku waktu itu pernah coba eyeshadow liquid eyeshadow juga tapi pas aku blend dia kayak gampang ngegeser gitu tapi ini enggak dan harganya cuma 19 ribu shock gak sih terus tinggal kita blend pake tangan cuma sih dengan 19 ribu warna kayak gini tuh udah bagus banget menurut aku kok gak bohong dah cuman emang sih kalian tuh harus pintar-pintar buat nge-blendnya jadi kalo kalian udah nge-tap gitu kalian harus nge-blend jadi kalo misalnya kalian udah udah totolin itu harus banget di blend bener-bener kayak gitu jadi jangan lama-lama ntar dia nge-set nih liat deh ini udah dia nge-set aja gitu tuh gak kemana-mana gitu aku suka sih aku suka sih kayak eyeshadow mahal gak sih padahal cuma 19 ribu sumpah aku suka sih sama ini menurut aku ini bagus dan kayak kayak harus punya gitu karena kalo dipake satu pun itu juga bakal bagus banget kayak yang mahal gitu mana cuma 19 ribu ya Allah untuk inner corner-nya aku berlalih lagi sama eyeshadow palette ini aku pake warna yang ini bling this one ini lanjut aku mau pake brow pencil-nya ini tuh aku ada dua warna yang ini namanya expresso brown dan yang satunya ini dirt granite aku bakal swatch oh oke dia keras banget sumpah dia keras banget sih ini demi apapun ini keras banget kayaknya aku gak bakal suka oh my god jujur ini keras banget dan ini warnanya lebih ke coklat dan ini lebih ke apa hitam abu-abu gitu jadi aku bakal pake warna yang coklat ini aja karena aku takut kereng banget kalo misalnya pake yang hitam seperti biasa aku disini cuman ngisi bagian belakang alis aku aja oke jujur aku kurang suka sama pensil alisnya karena emang sekeras itu aku gak suka banget pensil alis yang bener-bener keras jadi dia tuh bener-bener kayak pensil 2B gitu ngerti gak sih tuh liat jadi aku kurang suka sama ini ini ke mascara tapi sebelumnya aku jepit dulu bulu mata aku sumpah aku lupa harusnya aku pake eyeliner dulu tapi aku malah ngejepit yaudah untung aku belum pake mascara jadi yaudah aku skip dulu mascara aku pake eyeliner dulu ini ntar kayak gini eyelinernya oke first impression aku ngeliat ini kayaknya dia bakal susah kering gitu sih masih kayak lama gitu keringnya dan baunya lem banget serius dan by the way ini kayak gini aplikatornya agak tebel ya jadi agak susah kayaknya dijadiin winged liner karena sebenernya aku lebih suka eyeliner yang ujungnya tuh pipih runcing sharp gitu loh tapi ini kurang runcing menurut aku jadi kita coba aja oke aku bakal pake eyelinernya di ujung mata aku aja jujur dia gendut banget tapi eyelinernya tuh bener-bener yang kayak sekali swipe emang langsung hitam banget sih hitamnya tuh bener-bener hitam pekat tuh liat oke eyelinernya sudah selesai dan bener aja tadi aku bilang kalo misalnya ini tuh ada bau-bau lem gitu kan dan yep aku tuh tadi pas aplikasi eyeliner pasti otomatis kena bulu mata aku doang dan sekarang bulu mata aku bener-bener kering tuh karena kena eyelinernya yang agak lengket itu jadi kayak gak enak gitu bulu mata aku sekarang kayak keras dan nyatu-nyatu gitu aku mau pake mascara aku jepit lagi bulu mata aku kalo misalnya aku liat dari spoolie-nya dia tuh bisa banget bikin bulu mata tuh kayak tebel dan lebat sih liat deh tuh ya kan cuman kita langsung aja aplikasiin ke bulu mata aku so far bagus sih gak tau kenapa bulu mata aku tuh langsung kayak tidur kayak gini ngasih sih lembrik cuman kayak gini gitu kalo misalnya kalian liat secara langsung ya kayak tuh liat gak sih kayak lama-lama dia tuh malah tidur gak naik padahal tadi jelas-jelas aku ngejepit bulu mata aku tuh udah bener-bener udah heng kayak naik gitu hmm sambal kenapa ya kayak gitu ya tuh hah sebab aku baru kali ini sih pake mascara malah dia bikin bulu mata aku tidur jujur padahal dia itu bener-bener bisa bikin efek bulu mata aku jadi lebih tebel sih sebenernya cuman ya itu tadi cuman kayak panjang doang tapi dia malah nidurin bulu mata aku nidurin ambih gue cuy malah bahwa dia tuh bikin bulu mata aku tuh tidur gitu maksudnya untuk eyelinernya juga aku gak begitu suka kayak cuman yaudah hitam pekat aja gitu tapi dia malah ngeganggu bulu mata aku jadi bulu mata aku itu keikutan jadi kering dan lengket gitu loh tapi aku yakin sih ini tuh tipikal eyeliner yang kayaknya sih bakal tahan lama karena dia ada kandungan lemnya gitu jadi mungkin dia tuh finishingnya tuh bukan yang kalo misalnya di hapus bakal cair luntur gitu loh tapi dia tuh tipikal eyeliner yang kalo misalnya di remove yaudah kalian bisa dengan cara dicongkel-congkel di gini-giniin gitu loh karena dia jatuhnya kayak lebih ke lem gitu kayaknya aku mau iniin lagi bedakin lagi karena tadi bagian sini belum aku bedakin untuk contour muka aku pake contour powder make it sharp in shade 01 tuh dia warnanya kayak gini insya Allah cocok sih di aku warnanya gimana cuy oke tuh udah mulai keluar warnanya sih masuk banget di kulit aku aku suka sih sama warnanya aku pake juga di bagian jidat aku dan so far aku masih suka-suka aja sama sama apa si contour powder ini mau pakein juga di bagian ini dong oke lanjut ke blush on oke lanjut ke blush on disini aku pake shade 02 ini tuh warnanya orange banget cukup wow gitu sih warnanya semoga cocok di aku tuh oke ternyata pas aku aplikasiin gak se-orange di palette sih oke untuk blush onnya menurut aku masih fine-fine aja kayak gak ada yang harus aku komentari teksturnya juga oke tuh halus banget aku pake highlighter ini aku mau pake highlighter in shade 03 yang ini kalo misalnya aku liat dari warnanya sih dia highlighternya lebih ke yang coklat bronze gitu loh kok kok gak keluar kayak mungkin karena dia warnanya sama kayak kulit aku deh ada bedanya sih ada bedanya coba kalo kita taruh di tulang pipi keliatan lah ya tuh dikit tuh tuh ini teksturnya kasar sih karena pas aku ambil disini ambil dari apa namanya palettenya itu kasar banget tapi pas aku aplikasiin kayak halus-halus aja gak yang menyeber misah-misah tuh liat kayak mereka masih menjadi satu perkumpulan partikel menurut aku sih highlighternya gak begitu cetar yang kayak wow gitu sih atau mungkin aku salah ambil warna jadi ini tuh warnanya kayak kulit aku jadi dia gak begitu keluar apalagi di di apa bagian-bagian tertinggi di mukaku nih disini brilliant mollis velvet and smooth lip liquid in shade 301 warnanya pink gini loh tuh pink peach gitu lucu sih cuman gak tau kalo misalnya di bibir aku masuk deh keluar deh warnanya oke kayak gini tapi aku pengen tunggu dulu lipsticknya kering ntar aku bakal kasih tau dia finishnya bakal keren jadi ini lipsticknya udah nge-set di bibir aku hmmm dia emang ada sedikit moistnya tapi aku gak tau suka sama finishing yang kayak gini jadi aku ngerasanya lipstick ini tuh kayak ngambang dan bikin bibir aku berat gitu ngerti gak sih? jadi aku ngerasa kayak aku tuh lipstickan banget walaupun emang dia ada sedikit lembab-lembab gitu untuk bibir aku tapi dia juga bikin bibir aku bertekstur gitu tuh jadi keliatan banget lipatan-lipatan bibir aku kebanyakan gak sih kalo misalnya kalian bibirnya kering terus kalian pake ini mungkin bibir kalian tuh udah bener-bener kebentuk banget yang kering-kering ya bahkan ngebangun bibir kering kalian gitu ini aja aku udah pake ee apa lip balm jadi sekian review dari aku mengenai produk-produk yang super murah ini MadMG oke oke jadi aku bisa menyimpulkan aku suka produk yang mana aja menurut aku ini tiga ini yang ee menurut aku kalian harus punya dan aku suka juga ini ada eyeshadow palette terus di G-Cushion sama ini liquid eyeshadow ini yang paling aku jatuhin yep sekian video aku kali ini semoga kalian suka and see you next video bye-bye sumpah demi apapun ini belum mataku malah turun gak ada naik-naiknya pengen bete cuma masa bete sama benda mati gitu kan ya Allah sumpah aku baru kali ini sih oke skip yang terima kasih Terima kasih.